Lisoy, lisoy Lisoy Saya berada di Fakultas Tuak di Jalan Harmonika, Medan Dekat Setia Budi, diarah Gak jauh dari rumah sakit metodis Bagi yang pencinta tua Dan disini bukan sekedar hanya tua saja Ada makanan seperti nasi goreng, bakwan, tahu Dan makanan lainnya telur dadar Yang pastinya halal Bagi yang berkunjung, silakan Tempatnya cukup Nyaman Dan makanannya pun nikmat Oke, panjang lebar Kalian mau melihatkan apa saja yang ada dalam stasiun Ini adalah Fakultas Tuak Cafe pertama di Medan Yang menyajikan minuman tuak Beserta makanan-makanan yang biasa kita makan di cafe Jadi para pecinta tua Kalian dapat harir disini Untuk meminum tuak Karena tuak disini sangat enak Jadi bagi yang gak suka tuak Disini juga ada makanan yang halal pastinya Makanan yang biasa kita makan Seperti nasi goreng Tumis nilah Lele tumis Dan lain-lain Dan minumannya juga ada Lemon tea Yang manis dingin Kekosong Dan lain-lain Tempatnya yang cukup estetik Dan seperti di pedesaan Kita juga disajikan dengan akustikan Dibuka pada malam hari Jadi inilah tempatnya Awal aja sampai Lupa mau pulang Karena saking sejuknya dan santai sekali disini Kita yang suka bersantai Pas lah tempatnya Saya akan memperlihatkan Menu-menu yang ada di Fakultas tuak ini Inilah kalian bisa lihat ya kan Ini daftar makanannya Dan harganya pun cukup-cukup terjangkau lah Tidak merusak kantong Inilah makanan pertama yang saya pesan Telur dadar Dipadu dengan bumbu andaliman Dan bumbu khas batak Yang pastinya halal guys Jadi selain Menyediakan tuak Ada juga makanan lain Seperti nasi goreng Telur dadar Gorengan Dan lain-lain Naget juga ada Ini saya rasai Telur dadarnya ya Enak Seperti ada rasa andaliman ya Harga pun standar Karena Karena kan Dia Ini sambal andaliman namanya Digabungi ke telur dadar Rasanya Sangat Kalau bahasa bataknya Mandoid Kalian senikmat Makanan kedua yang saya pesan adalah Tempe dan tahu Dan dipadukan juga dengan bumbu andaliman Bumbu khas batak Jadi menu kedua yang saya pesan Tahu sama tempe ya Makanan tambulnya Pakai bumbu andaliman Kita rasakan dulu ya Mandoid Bahasa bataknya Tahunya sekarang kita Cobain ya Pakai bumbu andaliman Cetar-cetar membahana Karena dari bumbu andaliman ini Membuat Rasanya cukup nikmat Saya berada Di sebelah pengunjung Fakultas Tuak Dengan abang apa? Doli Doli Pasar Ibu Abang Doli Pasar Ibu Tinggal di mana kita bang? Saya di Riau Oh di Riau Jadi di Medan ini? Di Medan ini tadi berkunjung Berkunjung? Ya ini korban TikTok aja ini Berarti tahu dari TikTok ya? Ya tahu dari TikTok Penasaran Dicari tadi baru singgah Oke Jadi menurut abang Gimana suasananya Di Fakultas Tuak ini? Suasana di Fakultas Tuak ini cukup Nyaman lah ya Ya Enak Dan Menunya Cukup lengkap gak? Apa aja yang tadi dipesan? Ada tambul Kita pesan ayam goreng Lele goreng Ada gorengan juga Ada tauisi Ada bakwan Ada risol Lengkap juga bang ya? Ya lengkap Dan rasa tuaknya cukup enak kan? Tuaknya cukup enak Kalau saya nilai ini 70% Penten 7 bisa Penten 7 bisa Oke Jadi bang Dari rating 1 sampai 10 Berapa bang kasih rating Untuk tempat ini? 8 8 ya? Iya Oke terima kasih atas waktunya bang ya Oke Oke bang Saya selalu bang ya Jadi inilah suasana Di Fakultas Tuak Kalau di malam hari Dan Sebentar lagi Saya akan mewancarai Pemiliknya langsung Dan menanyakan Kapan berdiri ini? Dan apa Inspirasi Si pemilik Menirikan ini? Oke Silahkan kalian menikmatinya Sekarang saya berada Di samping pemilik Fakultas Tuak ini Dengan abang apa kita? Andro Dengan abang Andro Marga apa bang? Naenggolan Marga Naenggolan Saya mau bertanya ini bang Ini konsepnya kan Seperti cafe Abang terinspirasi Seperti dari mana Kalau bisa terbentuk Seperti ini bang Kalau inspirasinya Sebenarnya Dari Luar pulau Sumatera Sebenarnya Cuman kan Niat kita kami Sebenarnya Disini bukan cuma aku Ini honornya Cuman aku disini Dekan lah Dibilang Dekannya Jadi Konsepnya ini hadir Karena kami semua Penikmat tua nih bang Penikmat tua Yang suka Tempatnya nyantai Kayak di kampung-kampung Tapi di Medan ini kan Sudah agak sedikit kurang lah Tempatnya seperti ini Jadi kami balutlah Sedikit milenial Biar Tujuannya ya Biar tradisi ini Gak hilang Sama anak muda Itu dia Biar tetap Dipakai ya Tua ini sebagai Ajangnya rekreasi Buat anak muda Tapi secukupnya bang Karena apapun yang berlebihan Pasti gak bagus Apapun yang berlebihan Tidak bagus Saya tahu ini Baru perdana Di Medan ini Sangat unik ya Ada cafe Dipadu dengan tuak Dan dicampur dengan Makanan-makanan lain Seperti Apa aja yang ada Makanan disini bang Kalau makanan kita kan Tambul ya bang Tambul dibilang Tambul disini Ada kikil tumis Ada juga nila tumis Ada Kalau yang bestsellernya Telur viraun sosis Oh Tapi kreasi-kreasi Kita sih itu semua Iya Dan halal pastinya bang Disini Semua makanannya halal Jadi sejak kapan Berdiri Fakultas tua ini bang Dulu ini aku merintisnya Sendiri bang Tapi Tidak pakai tempat Aku jualan di Mobil-mobil Sekitar Dua tahun yang lalu 2021 Aku buka Masih jualan-jualan Di depan Kampus Gitu-gitulah Pakai botol-botol Lama-lama Ada investor Alah kita buat tempatnya Nama teman-teman disini Kami buatlah tempatnya ini Jadi Kalau aktifnya sih Lapu ini baru satu setengah tahun bang Tapi setengah tahun pertama Aku sendiri gitu Jualan di Mobil-mobil lah bang Pakai mobil dia Jadi ini bang Saya mau nanya Ini buka Operasional Jam operasional Dimulai pukul berapa bang Sampai jam berapa Nah kalau kita buka Jam tiga sore Udah bisa Tapi tua memang Jam tengah empat Atau jam empat Baru ada Ready Tutupnya Sampai jam dua belas Close order jam sebelas Karena kenapa itu Karena memang Menurut kami sebagai penikmat Gak enak lagi Kalau minum tua Di atas jam dua belas Maksudnya itu Udah gak nimpan lagi Jadi Makanya kami close Dari jam sebelas Biar jam dua belas Sudah istirahat Oh gitu bang Jadi Halal semua makanan disini bang ya Halal 100% halal bang Jadi halal ya guys Halal Bagi yang mau berkunjung Silahkan ke Pakultas Tua Di jalan apa bang Harmonika Baru Nomor 78 Medan Di jalan Harmonika Baru Medan ya Dekat Setiabudi bang ya Ya dekat Setiabudi Kalau patokannya Rumah sakit metodis nih Patokannya rumah sakit metodis guys Rumah sakit sama kampus Kampus metodis kan disini juga Ini dekat Itulah patokannya Mantap strategis tempat ya bang Dekat anak kuliah Dekat usul bang ya Iya dekat usul juga Karena kami juga banyak juga Ownernya sebagian anak usul juga Oke lah Semoga maju usaha bang ya Saya doakan ya bang ya Amin Terima kasih Oke bang terima kasih waktu waktu ini bang ya Terima kasih